Selanjutnya dapat dianalisa bahwa tulisan terdakwa dalam buku merubah Indonesia pada halaman 40 menunjukkan adanya pembatasan terdakwa atas makna dari Quran Surat Al-Maidah 51 Yang menurut terdakwa makna dari Surat Al-Maidah 51 tersebut adalah larangan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin agama dari kalangan Yahudi dan Nasrani Di dalam hal ini terdakwa menganggap Surat Al-Maidah 51 yang benar hanya untuk memilih kepala agama atau imam kepala Atau yang dimaksud adalah pemimpin agama saja Dengan kata lain terdakwa meniadakan kemungkinan adanya makna lain untuk memilih kepala agama atau imam kepala Padahal di dalam selebaran yang ditemukan di Bangga Pelitung Surat Al-Maidah 51 yang didalamnya ada kata awliya dimaknai sebagai larangan memilih pemimpin termasuk pemimpin pemerintahan Sehingga terdakwa telah mengetahui bahwa ada orang lain yang beragama Islam yang memaknai Surat Al-Maidah 51 bukan hanya untuk memilih pemimpin agama Terkait pemaknaan terdakwa terhadap Surat Al-Maidah 51 hanya untuk memilih kepala agama atau imam kepala dengan merujuk pada orasi Al-Mahrum Khusdur pada saat kampanye terdakwa di Bangga Pelitung Dapat diketahui bahwa Al-Mahrum Khusdur secara spesifik tidak menyebung Surat Al-Maidah 51 Al-Mahrum Khusdur antaranya mengatakan ada orang yang mengatakan ada orang Kristen dan orang Yahudi tidak akan rela dengan kamu Muhammad sampai kamu ikut agama mereka Saya kira ayat ini tidak ada urusannya dengan gubernur, betul? Kenapa? Karena kalau orang Kristen dengan orang Yahudi tidak rela dengan kita, kita juga tidak rela dengan agama siapapun Betul enggak? Apa Anda mau sholat di belakang orang Yahudi? Enggak mau Sholat di belakang orang Kristen, sholat di belakangnya orang China Dari ucapan itu, Al-Mahrum Khusdur lebih merujuk kepada Surat Al-Baqarah 120 Yang terjemahnya adalah Orang-orang Yahudi dan Nasrinya tidak akan rito kepadamu sehingga kamu mengikuti milah mereka Saat itu konteks Al-Mahrum Khusdur hanya mengajak masyarakat Bangga Pelitung untuk memilih terdakwa sebagai gubernur Bangga Pelitung Sebaiknya, sebaliknya sebelum terdakwa menyalahkan orang lain Seharusnya terdakwa yang bukan beragama Islam dan tidak mengimani Al-Quran bertanya kepada ahli-ahli agama tentang makna Surat Al-Ma'idah 51 secara komprehensif Apakah pemakaan Surat Al-Ma'idah 51 tentang larangan bagi umat Islam untuk memilih kepala agama atau imam kepala Atau yang dimasukkan adalah pemimpin agama dari kalangan Yahudi dan Nasrinya Yang dimasukkan oleh terdakwa adalah seperti misalnya sebuah organisasi atau perkumpulan semacam majlis taklim Ketika akan memilih ketuanya wajib memilih yang beragama Islam Jika itu yang dimasukkan oleh terdakwa maka sangatlah tidak masuk akal Karena anggota organisasi semacam itu tidak akan mungkin memilih ketuanya dari orang yang bukan beragama Islam Sudah barang tentu Al-Quran mengatur hal-hal yang lebih substansif daripada hal-hal yang demikian Oleh karena itu sangat tidak dapat dipercaya apabila terdakwa mengatakan bahwa terjemahan Al-Ma'idah 51 untuk memilih pemimpin agama berasal dari Al-Marhum Kudur Berdasarkan orang yang diatas maka sangat diterima dan tidak dapat dikatakan membohongi atau membodohi Ketika ada orang Islam yang memaknai Surat Al-Ma'idah 51 tidak terbatas pada memilih pemimpin agama Tetapi juga meliputi pemimpin dalam arti luas Yaitu orang yang dekat, orang kepercayaan, pelindung, penolong, dan pengurus Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat sebagai berikut Satu, tafsir ilmu kaksir tentang Surat Al-Ma'idah 51 Yang menjelaskan tentang sahabat Umar bin Khotob R.A Yang memerintahkan Abu Musa untuk memecat seseorang pendara dari negeri Siam yang beragama Nasrani Sebagaimana dalam kutipan Youtube dalam surat tuntutan Dua, Nahdlatul Ulama atau NU sebagai salah satu ormas berhasis Islam Yang telah memutuskan bahwa dalam muktamar NU ke-30 tahun 1999 Bahwa umat Islam wajib memilih pemimpin yang beragama Islam Tiga, pendapat pakar tafsir Al-Quran Prof. Quraish Shihab Sebagian dalam berubah-ubah bukti reklaman video Yang diwajib oleh penasihat hukum Yang menjelaskan bahwa kata wali yang jamaknya awliyak memiliki makna bermacam-macam Kemudian di dalam rangkaian kalimat yang dicampur terdapat di atas Di dalamnya terdapat kalimat Jadi jangan percaya sama orang Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu Gak bisa pilih saya Dia kan dibohongi pakai surat Al-Ma'idah 51 macam-macam itu Itu hak Pak Ibu ya Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih Ini karena saya takut masuk neraka Karena dibohong gitu ya Dari struktur kata yang ada di dalam kata sebut Dapat diuraikan sebagai berikut Terdakwa selaku pengucap Mempunyai pemahaman yang berbeda dengan orang lain Tentang makna yang terkandung di dalam surat Al-Ma'idah 51 Dimana perbedaan tersebut Pada tingkatan terdakwa selaku pengucap merasa benar Sedangkan orang lain tidak benar Sehingga orang lain tersebut dikatakan berbohong Kata dibohongi dalam struktur kalimat tersebut Masih dalam konteks orang Kata dibodohi dalam struktur kalimat tersebut Masih dalam konteks orang Yang memaknakan surat Al-Ma'idah 51 Yang berbeda dengan terdakwa selaku pengucap Terdakwa selaku pengucap Menyimpulkan bahwa orang yang memiliki perbedaan makna Dengan terdakwa selaku pengucap Adalah sebagai orang yang membohongi dan membodohi Sedangkan orang yang diajak bicara oleh terdakwa selaku pengucap Diposisikan sebagai orang yang dibohongi dan dibodohi Dari struktur kalimat yang diucapkan Terdakwa dikuan seribu dihubungkan dengan penjelasan terdakwa selaku pengucap Di balik kota Jakarta tanggal 7 Oktober 2016 Maka orang yang dianggap berbeda dan tidak benar dalam pemaknaan Al-Ma'idah 51 Dengan terdakwa selaku pengucap Oleh terdakwa selaku pengucap diposisikan sebagai orang yang membohongi Membodohi ataupun memplesetkan Surat Al-Ma'idah 51 Disamping itu tentang pemaknaan terdakwa terhadap Surat Al-Ma'idah 51 tersebut di atas Jika dihubungkan dengan ucapan terdakwa pada tanggal 27 September 2016 dikuan seribu Maka ucapan terdakwa tersebut ditinjau dari unsur kalimat subyek Predikat, obyek, dan keterangan ataupun SPUK merupakan kalimat pasif Karena predikatnya memiliki awalan di Untuk memudahkan pembedahan kalimat di atas Disempurkan menjadi Bapak Ibu Dibohongi orang pakai Surat Al-Ma'idah 51 Bapak Ibu sebagai subyek yang diajak bicara oleh terdakwa Dibohongi sebagai predikat Orang sebagai obyek pakai Surat Al-Ma'idah 51 adalah sebagai keterangan alat Menurut Kaedah Bahasa Indonesia dalam kalimat pasif yang berstruktur RPOK Yang menjadi sebutan ada subyeknya Yaitu Bapak Ibu atau orang yang diajak bicara oleh terdakwa Yaitu masyarakat puluh seribu yang 90% beragama Islam Selanjutnya, nilai Surat Al-Ma'idah 51 sebagai keterangan alat Memiliki nilai positif atau negatif tergantung dari predikatnya Jika nilai predikatnya positif, misalnya dinasihati Maka nilai Surat Al-Ma'idah 51 menjadi positif Maka ketika terdakwa memakai kata bohong dalam predikat pasif dibohongi Surat Al-Ma'idah 51 memiliki nilai negatif Karena sebagai alat kebohongan Dengan demikian, orang sebagai objek adalah yang membohongi Bapak Ibu atau yang diajak bicara terdakwa Atau sebaliknya, Bapak Ibu yaitu orang yang diajak bicara terdakwa sebagai subyek adalah orang yang dibohongi oleh orang lain Maka terdakwa telah merendahkan orang tersebut Padahal orang tersebut telah menyampaikan suatu kebenaran Sehingga dipandang sebagai suatu sikap kebencian ataupun penghinaan kepada orang Islam Yang menyampaikan makna Quran Surat Al-Ma'idah 51 Maupun orang Islam yang menerima penyampaian makna Quran Surat Al-Ma'idah 51 Dengan demikian, unsur pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum D. Unsur terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia Dalam pasal 156 KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau PBAN Menyatakan, yang dimaksud dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya Ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan Dengan satu atau beberapa bagian yang lain dari penduduk Berdasarkan suku, daerah, agama, asal-usul, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum ketataan negaraan Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Sekiranya pukul 8.30, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2013 Mengadakan kunjungan di tempat perlambangan ikan, Pulau Pramuka, Keluaran Pulau Pantang, Samatan, Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Pulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta Dalam program kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan sepatih perikanan Didampingi antaranya oleh DPRD DKI Jakarta, Bupati Pulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pulauan Publisi DKI Jakarta Pada kegiatan sebut, terdakwa berpidato menyampaikan sambutannya di hadapan para nelayan, masyarakat, serta aparat tempat Materi yang disampaikan terdakwa antaranya tentang program budidia perikanan dengan prosentase keuntungan 80% untuk nelayan dan 20% untuk Pemprov DKI Jakarta Namun selain itu, terdakwa juga mengucapkan Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat Jadi gak usah pikiran, ah nanti kalau gak kepilih pasti ahok program yubar Enggak, saya sampai Oktober 2017 Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya Ya kan dibohongi, pakai surat amalai 51 macam-macam gitu Itu hak Bapak Ibu ya Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka Karena dibohongin, dibodohin gitu ya Gak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu Program ini jalan saja Jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak Dalam nuraninya gak bisa milih ahok Gak suka sama ahok Tapi programnya gue kalau terima gak enak dong Jadi utang budi Jangan Bapak Ibu punya perasaan gak enak Nanti mati pelan-pelan loh, penas truk Sesuai fakta hukum Terdakwa tidak menyebut Menyebut oknum politisi Ketika terdakwa berdialog dengan masyarakat Di kebawasan Ibu tanggal 27 September 2012 Namun setelah ramai jadi bahan pembicaraan Maka ketika diklarifikasi oleh wartawan Di balik kota tanggal 7 Oktober 2016 Barulah terdakwa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang Adalah oknum elit politik Padahal apabila terdakwa bersikap jujur Dan kalau memang yang dimaksud terdakwa adalah oknum politik Oknum elit politik Sebenarnya saat itu Pada saat di kebawasan ribu Terdakwa bisa menyampaikannya Meskipun yang dimaksud dengan orang Oleh terdakwa adalah oknum elit politik Yang memaknakan Surat Al-Ma'edah 51 Yang didalamnya terdapat kata awliya Tidak sebagaimana pemaknaan terdakwa Yaitu sebagai kepala agama Atau yang disebut terdakwa pemimpin agama Namun pengguna Al-Ma'edah 51 Yang memaknakan kata awliya Tidak sekedar pemimpin agama Melainkan juga pemimpin yang memiliki sifat-sifat Sebagai wali, teman setia, pelindung, penolong, dan pengurus Adalah seluruh umat Islam Maka tuduhan terdakwa terhadap orang Yang telah melawan Pembohongan, pembodohan, dan pemelesetan Adalah umat Islam Demikian pula orang Islam Yang diajak bicara di kebawasan ribu oleh terdakwa Dipusikan sebagai orang Yang dibodohi dan dibohongi oleh Al-Ma'edah 51 Yang pemaknaannya tidak sesuai Dengan gendak terdakwa Analisa tersebut sejalan dengan pendapat Dan sikap keemahan masjid ulama Indonesia tanggal 11 otak 2016 Pada angka 5 Yaitu menyatakan bohong Terhadap ulama yang menyampaikan dalil Al-Ma'edah 51 Tentang larangan menjadikan non-muslim Sebagai pemimpin Adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam Bahwa yang dimaksud Dengan golongan rakyat Indonesia Dalam pasal 156 KUHP Adalah setiap bagian dari penduduk Indonesia Yang mempunyai perbedaan Satu dengan atau beberapa bagian lainnya Dari penduduk Berdasarkan suku Daerah Agama Asal usul Keturunan kebangsaan Atau kedudukan Menurut hukum ketatanegaraan Namun pasal ini Tidak mengatur agama apa saja Yang diakui di Indonesia Tentang agama apa saja Yang diakui di Indonesia Mengacu pada penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 PNPS tahun 1965 Kalimat kedua Yang menjelaskan bahwa Agama-agama yang dipeluk Penduduk di Indonesia Ialah Islam Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusius Atau Konfusius Sehingga Orang yang beragama Islam Adalah termasuk Golongan rakyat Indonesia Termasuk Para ulama Para mubalih Mubalikoh Para ustaz, ustazah Para da'i Dan atau para khotib Dan juga orang-orang Yang tergabung dalam kelompok Yang menyampaikan Isi ajaran Islam Dalam Al-Quran Dengan demikian Unsur terhadap Suatu Atau beberapa Golongan rakyat Indonesia Telah terpenuhi Secara sah Selamat menikmati